Ratusan karyawan non-pegawai negeri sipil Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ishan berunjuk rasa di depan kantor RSUD Al-Ishan menuntut kejelasan status serta upah layak sesuai dengan aturan. Akibat aksi tersebut, pelayanan ratusan pasien di RSUD Al-Ishan terbengkalai. Ratusan karyawan RSUD Al-Ishan berunjuk rasa di depan kantor Rumah Sakit Al-Ishan Kecamatan Baleindah, Kabupaten Bandung, Senin Pagi. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan status ratusan karyawan non-PNS yang tak kunjung diangkat. Selain itu karyawan juga menuntut agar penyesuaian upah layak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu tuntutannya adalah pertama menunggu kejelasan status karyawan non-PNS RSUD Al-Ishan yang saat ini belum ada kejelasan. Artinya kami ingin pihak pimpinan dalam hal ini adalah gubernur sebagai pemilik secepatnya untuk mengeksekusi ataupun memberikan keputusan. A atau B atau C nya apa yang diberikan kepada kami karyawan non-PNS. Akibat unjuk rasa ini ribuan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap sempat terbengkalai karena tidak terlayani. Bisa berdiri, bisa memberikan pelayanan yang baik itu harus dimulai dari SDM yang baik, kesejahteraan, kemudian pelayanan yang baik. Sehingga perlu memang tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi oleh karyawan juga harus sama-sama demi kemajuan rumah sakit ini. Dan yang diamanakan kan kita sudah ditugaskan di rumah sakit itu untuk memberi pelayanan. Dan pelayanan itu kan harus bermutu, namutu itulah. Para karyawan berharap kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera merealisasikan tuntutannya.